Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Ayu Sumsal. Dampak musim penghujan puluhan hektare kebun cabai petani terendam banjir. Akibatnya cabai busuk dan harganya pun otomatis anjlok sehingga petani cabai pun merugi. Puluhan hektare kebun cabai petani di desa Pulau Negara Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Oganilir terendam banjir. Akibat tingginya intensitas curah hujan yang terus terjadi akhir-akhir ini, ketinggian banjir di lahan cabai mencapai 50 cm. Cabai petani pun mengalami busuk, gagal panen hingga harganya pun anjlok hingga 50%. Petani dengan berat hati harus memanen dini cabai meski belum waktunya panen, masih muda dan mentah agar tidak mengalami kerugian lebih banyak. Harga cabai yang sebelumnya mencapai 100 ribu rupiah per kilogram, kini dijual hanya berkisar 35 ribu hingga 45 ribu rupiah saja. Kalau ini sudah kelem, kelem tidak turun harganya ini, sebab kalau turun itu kecut, berubah. Itulah masalah cabai ini, kalau sudah usia hujan, kuat air jeruk, ya bagus. Sudah sekali ini latir, dia panen lagi, gagal habis. Kalau setiap tahun, apa ca ini juga, bu? Kadang sudah. Ini walaupun telah terendam, masih ada, bu, ya? Sisa cabainya? Masih, metromoran lagi. Berapa, bu, kalau dijual? 9 ribu. Petani cabai berharap banjir segera surut agar kebun cabai dapat panen dengan baik, sehingga harganya kembali normal. Dari Ogan Ilir, Fitri Adi, AINJUS, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.